Tandari dunia politik, saudara, setelah Nasda mengumumkan usulan tiga nama calon presiden 2024, dua partai lain, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menjajaki koalisi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranau menegaskan bahwa pengajuan calon presiden adalah hak ketua umum PDI Perjuangan. Sepanjang pekan ke-4 Juni, situasi Indonesia diramaikan dengan manuver partai demi mendapatkan tiket dan meningkatkan suara pemilihan umum 2024. Setelah satu koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk, partai lain berupaya membentuk koalisi. Nasdem yang punya 9 persen kursi DPR, jadi idola baru dalam kerjasama politik di pemilihan presiden dan legislatif 2024. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimuti Yudhoyono sudah tiga kali bolak-balik bertemu Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Bahkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat yang juga presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono sampai turun gunung mendatangi Surya Paloh di kantornya, Nasdem Tower. Partai lain yang merapat ke Nasdem Tower adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Meski sudah merapat, Nasdem menilai belum ada kesepakatan antar ketiga partai. Dari, harusnya kalian tanya pada kawan-kawan dari Demokrat, paling banyak dari PKS. Kalian kan tahu karakter Nasdem ini. Dia menajak kesetaraan, dia menempatkan posisinya tidak lebih di atas dan tidak lebih di bawah. Baik Demokrat maupun PKS juga masih terkesan penjajakan dengan Nasdem, yang saat ini punya daya tawar lebih kuat dalam pencalonan Presiden 2024. Saya rasa kita ingin meyakinkan terlebih dahulu. Kalau beliau mengatakan buat apa buru-buru, kemudian buru-buru bubar juga. Lebih baik kita enjoy the process, kita senang sekali. Makin lama makin hangat, makin harmonis dalam arti semangatnya itu makin bertemu. Dan insya Allah tentu ketika ada ruang dan momentum yang baik, ya pada saatnya. Kita belum menentukan itu sekarang. Di langkah-langkah awal seperti tadi katakan oleh Pak Ketum, untuk titik-titik persamaannya yang justru semakin banyak yang insya Allah akan bisa menjadikan, kami di PKS dan Nasdem insya Allah akan banyak titik-titik temu untuk menuju agenda-agenda besar ke depan yang tentu perlu dipersiapkan. Kedatangan kedua partai ke Nasdem adalah karena daya tarik bakal calon Presiden yang diusulkan Nasdem. Dari ketiga yang diusulkan, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang diyakini menjadi magnet Nasdem. Saya hakul yakin 100 persen adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan ini kan tidak punya beban psikologi politik atau resistensi politik dengan partai politik yang lain. Ketika Anies Baswedan dideklarasikan, kemudian diperkenalkan ke partai-partai politik yang lain, diperkenalkan di seluruh pengurus-pengurus partai, ini kan tidak ada yang kemudian merasa kebakaran, ataupun ada yang merasa kadernya dibajak. Itu penting. Sehingga tidak ada resistensi dari partai politik manapun. Tak cuma Nasdem yang bisa jadi poros koalisi selain KIB, tapi juga Gerinda. Setelah Gerinda juga mulai berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di poros ini ada Prabowo Subianto, yang tetap berada dalam tiga besar perolehan suara dalam jejak pendapat bakal calon Presiden 2024. Keinginan segera membentuk koalisi sebelum ada pencalonan Presiden, menurut analis politik Center of Strategic and International Studies ISIS Arya Fernandes, karena saat ini belum ada kepastian bakal calon Presiden yang unggul dalam jejak pendapat. Berbeda situasi dengan 2014 dan 2019 saat Jokowi unggul jauh dari kandidat lain. Kondisinya diantaranya misalnya kita menghadapi tiga ketidakpastian. Kedidakpastian pertama adalah kita tidak tahu kira-kira siapa saja calon yang berpondisi maju. Ganjar misalnya apakah akan maju atau tidak. Pemirat Omega sudah memberikan warning dengan sangat tegas bahwa kader-kader dilarang untuk bermanufar. Ada ketidakpastian di sana. Juga di KIB, kemudian di Nasdem juga masih terjuga ada ketidakpastian. Kedidakpastian yang kedua terkait siapa yang menang. Kan juga belum pasti siapa yang menang. Kalau kemarin itu kita bisa prediksi ini akan calonnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, potensi menangnya, probabilitinya lebih tinggi Pak Jokowi gitu ya. Kalau lihat survei-survei. Nah tapi kalau sekarang relatif nggak ada karena... Ya, tipis semua. Tipis-tipis semua. Nah, ketidakpastian yang ketiga soal apakah ini akan satu putaran atau dua putaran. Kalau tiga calon itu kemungkinan besar akan... Dua putaran. Saat ini dalam survei Likbang Kompas pada Januari dan Mei 2022, tiga besar calon presiden masih pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari sembilan partai pengisi kursi DPR, hanya PDI Perjuangan yang bisa mengajukan calon presiden tanpa perlu koalisi. Kisruh diinternal karena persaingan Ketua DPP Puan Maharani dan Ganjar sebagai bakal calon presiden turut menentukan situasi politik. Dan Megawati Sukarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang punya hak prerogatif menentukan siapa calon presiden 2024, memilih Ganjar Pranowo untuk membacakan rekomendasi Rakernas terkait sikap PDIP dalam pengajuan calon presiden. Rakernas dua partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres lima partai, ADART partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif. Situasi politik hingga awal 2023 masih bakal hangat. Selain koalisi yang masih cair, bagaimana para bakal capres menjaga kans mereka tetap jadi unggulan?